Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita mulai dengan materi porter. Semoga kalian semuanya semangat dan semua dalam keadaan sehat. Baiklah, kemarin juga Ibu yang mengisi pembelajarannya dan hari ini kembali Ibu yang mengisi pembelajaran untuk mata pelajaran porter. Terima kasih. Terima kasih. Nah, porter itu adalah salah satu bagian daripada Departemen Front Office. Yaitu bagian yang dapat berhubungan langsung dengan tamu serta memiliki tugas yaitu memberikan pelayanan pada barang bawaan tamu tiba, tamu pindah kamar, dan tamu berangkat. Nah, tamu tiba itu artinya tamu yang datang ke hotel dan dia menginap di sebuah hotel. Itu, tamu tiba. Kemudian tamu yang pindah kamar adalah tamu yang sudah menginap akan tetapi dia ingin menikmati fasilitas yang ada di kamar lain atau misalkan tambahan fasilitas yang ada di kamar lain. Mungkin kamar yang lebih bagus dari kamar standar. Itu dia. Itu yang disebut dengan pindah kamar ya. Pindah dari satu kamar ke kamar yang lainnya. Kemudian, tamu berangkat itu adalah tamu yang sudah selesai menginap di hotel. Ya, tamu yang check out. Itu namanya tamu yang berangkat, yang pergi dari hotel. Kemudian, perlu kalian ketahui, petugas porter itu bisa laki-laki dan bisa juga wanita. Untuk petugas porter laki-laki, itu disebut dengan bellboy atau bellman. Kemudian, untuk porter wanita, itu disebut dengan bellman. Nah, itu dia perbedaannya. Ya, nanti kalian jangan sampai salah menyebut diri. Contohnya, yang wanita menyebut diri dengan bellboy atau bellman. Itu salah ya. Kalau kalian sebagai petugas porter, kalau kalian adalah seorang wanita, maka kalian harus menyebut diri kalian sebagai bellman. Bukan bellman atau bellboy. Nah, begitu juga dengan yang laki-laki. Ya, dengan sampai salah sebut nanti. Kemudian, kita lanjut. Nah, ini adalah fungsi darah dan peran daripada bellman dalam layanan penanganan barang bawaan tamu. Kalau kalian lihat, porter itu sama dengan uniform service. Ya, itu adalah merupakan salah satu bagian yang paling penting dalam operasional suatu hotel. Terutama dalam menciptakan citra hotel yang positif. Ya, kenapa dikatakan demikian? Karena porter itu adalah bagian daripada front office yang berada di depan daripada sebuah hotel. Nah, tujuan utamanya yaitu menciptakan citra positif sebuah hotel. Selain itu, mengapa juga dikatakan uniform service itu adalah bagian yang paling tepat dalam menciptakan citra hotel yang positif. Itu juga dikarenakan tamu itu hampir selalu berhubungan dengan bagian ini. Ya, baik dia selama dia tinggal di hotel, baru datang, ataupun sampai dengan tamu tersebut meninggalkan hotel. Yang saya katakan tadi ya, tamu datang, tamu pindah kamar, dan tamu meninggalkan hotel, itu dia selalu berhubungan dengan yang namanya uniform service atau porter. Kemudian, kelengkapan petugas dalam memberikan layanan kepada tamu berdasarkan skala ukuran hotel. Itu maksudnya adalah ada dua skala hotel, yaitu hotel yang berukuran besar dan hotel yang berukuran kecil. Nah, pada hotel yang berukuran besar, itu biasanya porter itu bisa berdiri sendiri, dia membuat sebuah departemen sendiri. Akan tetapi, pada skala hotel yang berukuran kecil, nah untuk uniform service atau porter, itu dia gabung ke departemen runoffice. Itu dia ya. Nah, ini untuk contoh, contoh hotel berukuran besar. Hotel berukuran besar itu dituntut memberikan pelayanan yang spesifik terhadap kebutuhan dan kepentingan tamu. Selanjutnya, memiliki jumlah petugas yang lebih banyak dengan spesifikasi tugas masing-masing. Kemudian, bisa memberikan pelayanan yang lebih maksimal. Nah, dari sana kita sudah, apa namanya, kita sudah bisa melihat ya, bagaimana hotel yang berukuran besar itu bisa memberikan pelayanan yang lebih spesifik. Karena dari jumlah petugasnya itu lebih banyak daripada hotel yang berukuran kecil, sehingga pemberian pelayanan itu tepat pesaran jadinya dia. Kemudian, dalam pemberian pelayanan juga lebih maksimal. Nah, seperti itu dia. Kalau hotel berukuran besar, ya. Petugas-petugasnya lebih banyak. Nah, petugas-petugas tersebut sudah memiliki spesifikasi tugas masing-masing. Artinya dia tidak rangkap, ya. Kelengkapan petugas di setiap hotel itu mungkin berbeda-beda, ya. Tergantung dari kebijakan perusahaan. Jadi, satu hotel dan hotel yang lainnya, kelengkapan petugasnya itu tidak selalu sama. Nah, itu tergantung daripada perusahaan atau kebijakan perusahaan. Nah, berikut adalah beberapa petugas pada bagian uniform service untuk hotel skala besar. Yang pertama itu ada concierge atau conserge. Nah, conserge ini bertanggung jawab pada operasional uniform service secara keseluruhan. Dipimpin oleh chief conserge yang bertanggung jawab langsung kepada kantor bagian depan atau bisa disebut dengan front office manager. Nah, conserge yang bertanggung jawab pada operasional uniform service secara keseluruhan. Itu artinya petugas conserge ini memegang peran, ya. Secara keseluruhan, apa yang operasional yang dilakukan oleh seorang conserge itu di bagian poster, itu secara keseluruhan dipegang atau dipertanggung jawabkan oleh conserge itu sendiri. Kemudian, yang kedua itu ada bell captain. Bell captain itu merupakan perpanjang tangan dari chief conserge yang bertugas mengawasi pekerjaan petugas di bawah tanggung jawabnya. Seperti, bisa kalian lihat sendiri. Yang pertama itu ada bell man. Kemudian, door man. Elevator operator. Fake boy. Kemudian, messenger. Courier. A query clerk. Kemudian, luke-rum attendant. Itu adalah petugas di bawah tanggung jawab daripada bell captain. Kenapa saya katakan tadi, di hotel besar itu lebih banyak memiliki petugas yang sudah memiliki spesifikasi pekerjaannya masing-masing. Nah, seperti inilah dia. Nama-nama dari petugas-petugas tersebut ada namanya bell man, kemudian door man, elevator operator, dan yang lain-lainnya. Bisa kalian lihat sendiri. Oke, berikutnya kita bahas satu per satu. Kita ketahui ya. Kalian bisa ketahui bell man itu apa sih? Kemudian door man itu apa sih? Kita bahas satu per satu. Oke, bell man. Bell man itu adalah petugas yang menangani barang bawaan tamu. Itu dia. Dia khusus melayani atau menangani atau memberikan penanganan terhadap barang bawaan tamu. Baik itu tamu baru datang, tamu pindah kamar, dan tamu pergi atau check out. Itu yang ditangani oleh bell man. Atau bell mit. Ya, kalau yang wanita itu namanya bell mit. Kemudian berikutnya itu ada door man. Kemudian door man itu apa? Nah, door man itu adalah petugas yang bertugas membukakan pintu. Kemudian membantu tamu keluar masuk lobby hotel. Ada tamu yang baru datang, sudah sampai di lobby. Kemudian dia membawakan kendaraan. Yang bertugas membukakan pintu daripada kendaraan tersebut adalah door man. Kemudian dia juga bisa membantu tamu keluar masuk daripada lobby. Itu dia tugas daripada petugas yang disebut dengan door man. Berikutnya ada elevator operator. Itu adalah petugas yang membantu menggunakan atau mengoperasionalkan lift atau eskalator. Nah, di sebuah hotel itu kan biasanya ada lift. Itu fungsinya untuk memudahkan tamu pergi ke kamar. Misalkan hotel tersebut memiliki lantai lima atau lantai tiga. Itu harus ada lift atau eskalator. Nah, petugas yang membantu dalam mengoperasikan lift tersebut disebut dengan elevator operator. Kemudian ada fake boy. Fake boy itu adalah petugas yang bertugas memanggil atau mencari tamu. Misalkan, contohnya seperti ini. Ada telpon untuk seorang tamu yang menginap di hotel tersebut. Nah, kemudian yang bertugas mencari tamu tersebut adalah fake boy. Kemudian messenger. Messenger itu adalah petugas yang mengantarkan pesan. Kemudian ada kurir. Kurir itu adalah petugas yang mengantarkan surat ke luar hotel. Misalkan ada tamu yang ingin mengirimkan sebuah pesan atau surat. Itu akan ditangani oleh kurir dan dibawa ke kantor pos. Itu mengantarkan surat ke luar hotel. Itu tugas daripada kurir. Kemudian inquiry clerk. Tugasnya itu adalah memberi informasi yang dibutuhkan oleh tamu. Ya, baik itu informasi yang berasal dari dalam hotel ataupun luar hotel. Itu dia fungsinya. Memberikan informasi atau bisa disebut dengan informasi. Berikutnya ada clock room attendant. Apa itu clock room attendant? Itu adalah petugas yang menangani penitipan barang bawaan tamu. Ya, di sebuah hotel itu juga ada tempat yang disebut dengan tempat penitipan barang. Siapa yang ditipin barang di sana itu adalah tamu. Tamu yang masih berada di hotel atau tamu yang sudah pergi dari hotel. Kemudian ada beberapa atau salah satu barangnya yang tertinggal. Itu bisa dititipkan di penitipan barang. Itu akan ditangani nanti oleh look room attendantnya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian untuk hotel berukuran kecil. Bagaimana kah? Nah, dalam membagi bidang-bidang kerja untuk petugasnya itu tidak terlalu spesifik. Pertifik, ya, biasanya dirangkap dalam mengambil pekerjaan. Bisa mengambil pekerjaan atau tugas secara rangkap. Kemudian biasanya menyatu dengan bagian front office dan bertanggung jawab pada refleksian. Contohnya di sebuah hotel kecil. Nah, di depan itu kan disebut dengan galdeck. Di sana tempat daripada front office department. Nah, dia akan bergabung di sana. Yang disebut dengan uniform service ini. Bergabung pada bagian front office. Nah, di sana nanti dalam mengambil pekerjaan itu tidak spesifik. Atau dia bisa mengambil pekerjaan di luar daripada pekerjaannya. Contoh, bellboy. Dia menangani barang bawaan tamu. Nah, ketika misalkan di belldeck, petugas pada belldeck atau receptionist-nya sedang tibuk, dia bisa membantu mengambil pekerjaan daripada receptionist tersebut. Itu namanya mengambil pekerjaan atau tugas secara rangkap. Ya, bisa saling membantu. Nah, itu untuk petugas di hotel yang berukuran kecil. Seperti itu. Kemudian, selanjutnya ada lingkup pekerjaan uniform service. Yang pertama itu memberikan jasa pelayanan dan menjual fasilitas tamat. Itu dia, lingkup yang pertama. Uniform service itu adalah produk utama dalam jasa pelayanannya. Sehingga dia itu harus selalu siap bila tamu memerlukan bantuan. Bantuan apapun, baik itu bantuan dalam mengetahui informasi atau yang lainnya. Itu harus siap. Seorang uniform service itu harus siap dalam melayani setiap keperluan daripada tamu. Kemudian, uniform service itu adalah bagian yang memiliki kesempatan dalam berinteraksi dengan tamu. Itu cenderung lebih banyak ya daripada departemen yang lainnya. Atau seksion yang lainnya. Makanya dia itu banyak digunakan untuk menawarkan produk-produk keunggulan hotel. Atau, secara singkatnya uniform service itu banyak memiliki peluang dalam menawarkan produk-produk hotel. Misalkan pada saat dia menangani barang bawaan tamu, ketika dia mengantarkan tamu ke kamar hotel. Nah, di sana pada saat perjalanan menuju kamar itu akan memiliki banyak waktu untuk berbincang dengan tamu. Nah, di sanalah tepatnya seorang uniform service itu berkesempatan menawarkan produk-produk keunggulan hotel. Misalkan di hotel itu ada promo apa, kemudian memiliki fasilitas lebih di room-room yang lainnya seperti apa. Kemudian, di restorannya memiliki special menu apa, itu bisa dijelaskan oleh seorang porter. Atau belkui belkuit, atau disebut dengan uniform service. Nah, itu dia. Baiklah, sampai di sana. Apakah kalian ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut ke materi yang lainnya, sampai di sana penjelasan ibu. Apa ada pertanyaan dari kalian mungkin? Hal yang mungkin belum kalian pahami, silahkan ditanyakan. Ada kira-kira. Baik, kita lanjut saja. Baik, kita lanjut saja. Lingkup pekerjaan uniform service berikutnya adalah menciptakan kenyamanan tamu. Nah, sebagai seorang petugas yang memberikan pelayanan kepada tamu, itu sudah sewajibnya memberikan atau menciptakan kenyamanan untuk tamu. Jasa pelayanan yang diberikan harus membuat tamu merasa nyaman dan aman. Itu diharuskan. Ya, tidak boleh tidak. yakni dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Kita sebagai seorang petugas, bagaimana sih caranya memberikan pelayanan yang terbaik. Kenapa kita harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk tamu? Itu agar tamu merasa dihargai dan diperhatikan layaknya seorang raja. Nah, jika kita sebagai seorang petugas sudah melakukan hal itu dengan semaksimal mungkin, hasilnya pasti akan ada. Apa hasilnya? Yaitu kita dapat menciptakan impression yang bagus terhadap sebuah hotel atau pesan. Pesan yang kita berikan ke tamu itu bagus. Maka feedback dari tamu, setelah dia check out ketika dia akan ingin berkunjung kembali ke, khususnya ke Bali, maka peluang besar dia kembali ke hotel yang kita, hotel yang tempat bekerja tersebut akan besar. Contohnya kalian. Kalian melakukan perjalanan dan menginap di sebuah hotel. Hotel tersebut memberikan kalian penyamanan yang baik, pelayanan yang baik, dihargai dan diperhatikan layaknya seorang raja. Nah, ketika kalian nanti untuk datang kedua kalinya ke tempat prekrasi tersebut atau objek wisata tersebut, kalian pasti akan datang kembali ke hotel tersebut. Oh, di sana pelayanannya bagus, ramah. Saya suka di sana. Nanti kalau saya datang lagi ke sana, saya akan menginap di hotel tersebut. Seperti itulah nanti tamu kepada hotel yang kalian berikan impression baik tersebut. Seperti itu. Itu caranya menciptakan kenyamanan tamu. Kenyamanan itu berasal dari apa? Dari pelayanan kita. Jika tamu membutuhkan sesuatu, kita cepat dan tepat memberikan pelayanan kepada tamu. Apa yang tamu butuhkan, kita secara cepat memberikan. Nah, itulah yang membuat tamu itu betah di hotel. Kemudian tamu akan senang merasa diperhatikan. Jadi, begitulah contohnya. Kemudian, berikutnya, ada tugas dan tanggung jawab daripada bagian uniform certi. Yang pertama itu ada menangani barang bawaan tamu. Penanganan barang bawaan tamu itu meliputi penanganan ketika tamu datang, pindah kamar, dan tamu meninggalkan hotel. Sudah saya sebutkan tadi ya. Barang bawaan tamu. Tamu yang seperti apa barangnya harus diberikan pelayanan. Tamu datang, tamu pindah kamar, dan juga tamu yang meninggalkan hotel. Itu yang harus diberikan pelayanan. Kemudian berikutnya, menangani penitipan barang bawaan tamu. Uniform service juga merupakan bagian yang menangani penitipan barang bawaan tamu. Tamu yang seperti apa yang biasanya menitipkan barang? Ada tamu yang menunda keberangkatan. Itu dia bisa menitipkan barangnya di ruang penitipan. Ya, misalkan tamu. Misalkan, ada tamu yang mungkin penerbangannya ditunda. Kemudian barang-barangnya sudah dibereskan, dibawa turun ke lobi. Nah, itu bisa dititipkan di bagian penitipan barang. Kemudian ada barang tamu yang tertinggal. Nah, itu juga bisa dititipkan di tempat atau di ruang penitipan. Selanjutnya, tugasnya adalah menangani surat dan kunci. Nah, seorang uniform service atau petugas uniform service itu juga bisa mendistribusikan surat-surat yang datang ke hotel. Baik itu dari dan untuk tamu. Dia bisa mendistribusikan. Dia memilah-milah surat, kemudian akan didistribusikan surat-surat tersebut. Kemudian selain mendistribusikan surat, bagian ini juga bisa menangani pendistribusian atau penitipan kunci kamar. Ya, bila mana ada tamu yang mau keluar jalan-jalan, takut kuncinya hilang pada saat di jalan-jalan. Nah, itu bisa dititipkan di bagian uniform service. Kemudian selanjutnya, menangani pesan-pesan tamu atau pemanggilan tamu. Itu maksudnya apa? Dia bertugas menerima dan mendistribusikan pesan-pesan dari dan untuk tamu ke kamar. Misalkan ada telepon dari tamu yang berada mungkin di luar, dia nelpon ke hotel untuk temannya yang ada di hotel itu juga. Nah, itu bisa didistribusikan oleh uniform service atau pesan-pesan yang berupa surat. Itu juga bisa didistribusikan untuk tamu yang ada di hotel. Nah, apabila ada keadaan yang mendesak, pemanggilan atau pencarian tamu itu bisa dengan menggunakan papan pemanggil tamu. Ya, yang mungkin papan tersebut berisi identitas daripada tamu. Salah satunya adalah nama tamu. Ya, mungkin kalian pernah melihat penamanya papan yang dibawa oleh mungkin seorang guide di bandara menjemput tamu. Itu dia membawa papan yang berisikan atau yang bertuliskan nama tamu yang sedang dia cari. Nah, itu adalah papan pencari tamu yang disebut dengan tagging board. Ya, ingat. Papan yang digunakan untuk mencari tamu atau memanggil tamu itu disebut dengan tagging board. Ingat ya, jangan sampai lupa. Pemanggilan atau pencarian tamu itu bisa disebut dengan tagging game. Nah, nanti kalau misalkan ada pertanyaan seperti itu yang muncul, papan yang digunakan untuk memanggil tamu atau mencari tamu disebut dengan apa? Kalian bisa menjawab dengan tagging board. Ya, jangan sampai lupa. Berikutnya, dia juga memiliki tugas menangani telepon. Ya, dapat membantu operator membangunkan tamu di pagi hari atau disebut dengan wait up call. Nah, misalkan petugas telepon operatornya itu sedang sibuk, mungkin ya uniform service, itu bisa membantu bagian tersebut untuk membangunkan tamu di pagi hari atau wait up call-nya dibantu. Kemudian berikutnya, menangani transportasi. Bisa kah? Ya, bisa. Nah, menyediakan transportasi dan juga menyediakan tur di dalam kota, itu juga bisa dia lakukan seorang uniform service. Kemudian, menangani informasi atau sebagai seorang informan. Ada beberapa informasi yang bisa diberikan oleh uniform service, yaitu seperti informasi apa, itu informasi yang meliputi fasilitas yang ada di dalam maupun di luar hotel. Khususnya di dalam hotel itu seorang uniform service harus menguasai ya apa sih fasilitas-fasilitas atau informasi terkait hotel tersebut. Itu yang harus dipahami nanti oleh seorang petugas uniform service atau porter. Nah, di sini ada fungsi dan peran belman. Apa sih fungsi dan peran daripada seorang belman? Oke, nanti kalian sebagai seorang belman atau belmi, kalian akan memiliki beberapa peranan seperti yang kalian lihat ini. Yang pertama itu ada penjual atau disebut dengan sales person. Kemudian yang kedua, pelayanan informasi atau informan. Itu fungsinya dia memberikan informasi yang terkait hotel ataupun luar hotel. Kemudian ada pengamat atau spies. Kemudian ada penasehat atau disebut dengan konsultan. Kemudian, kemudian yang nomor lima itu penghubung atau konektor. Nah, itu dia fungsi dan peran daripada belman. Oke, kita bahas satu persatu dari penjual. Nah, seorang belman itu dapat berinteraksi langsung dengan tamu dengan mudah. Baik itu tamu baru datang, pindah kamar, dan tamu mau pergi. Itu dia dapat menawarkan produk-produk hotel secara leluasa di sana ya. Karena dia lebih banyak mendapatkan waktu untuk berinteraksi dengan tamu. Dan sana seorang belman bisa menawarkan keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh sebuah hotel tersebut. Nah, walaupun seorang belman yang bertugas menangani barang bawaan tamu, nah di sana dia juga harus memiliki jiwa salesmanship atau jiwa penjual. Apa yang harus dia jual? Di sana dia harus menawarkan mungkin fasilitas yang ada di hotel itu apa saja. Contohnya restoran, nah di restoran itu ada menu apa saja, itu bisa dijelaskan. Nah, secara tidak langsung tamu bisa penasaran dengan menu yang dimiliki. Oh, walienis menu itu apa? Contohnya seperti itu. Nah, dia akan bertanya kepada belman, bisa nggak Anda menjelaskan terkait menu yang Anda miliki? Mungkin dari ingredientnya atau dari bahan-bahannya. Nah, itu. Itu yang mungkin ditanyakan oleh kamu. Nah, sebagai seorang salesperson itu harus mengetahui apa sih produk yang kalian jual tersebut. Itu harus dipahami dan diketahui secara detail. Nah, itu. Mengapa seorang belman harus memiliki jiwa salesman atau salesperson, jika bisa. Sudah. Selanjutnya, sebagai informan atau pelayanan informasi. Seorang belman harus memiliki seluruh informasi tentang hotel dan lingkungan luar hotel. Khususnya yang berhubungan dengan aktivitas tamu, ya tentunya. Seperti tadi, saya katakan informasi tentang hotel. Contohnya adalah produk-produk hotel atau produk-produk yang dimiliki hotel. Atau fasilitas-fasilitas yang dimiliki hotel. Kemudian, lingkungan luar hotel itu apa? Itu yang khusus berhubungan dengan aktivitas tamu. Misalkan di luar hotel itu ada destinasi yang dekat dengan lokasi hotel. Nah, biasanya tamu juga akan bertanya. Di dekat hotel ini, apakah ada destinasi yang bisa saya kunjungi seperti itu? Nah, kalian sebagai seorang petugas juga harus memberikan informasi tersebut. Oh, di dekat hotel saya terdapat sebuah destinasi yang disebut dengan apa? Lokasinya apa? Apa yang bisa dilakukan oleh tamu di sana ketika tamu berkunjung ke tempat tersebut? Kemudian, apa saja yang bisa dia dapatkan di sana? Kemudian, di sana menggunakan tiket atau tiket masuk, mbak? Harganya berapa? Nah, hal-hal seperti itu, seorang bellman harus mengetahui dan harus bisa memahami. Itu dia. Ya, karena seorang bellman itu bisa sebagai seorang informan atau memberikan pelayanan informasi. Saya lanjut, berikut saja. Kemudian, ada pengamat atau spies. Nah, seorang bellman juga harus memiliki keahlian sebagai seorang pengamat atau mata-mata. Kenapa demikian? Itu bisa menyelamatkan nyawa daripada hotel. Dapat mengidentifikasi situasi yang sedang terjadi di sekelilingnya. Karena seorang bellman itu kan biasanya berkeliling, pasti dia berkeliling di area hotel tersebut. Mengantarkan tamu ke kamar, dia pasti mengelilingnya atau dia lebih banyak dapat berinteraksi dengan tamu sambil mengidentifikasi situasi-situasi yang sedang terjadi di sekelilingnya. Ada hal-hal mencurigakan yang bisa dia catat. Kemudian, jika misalkan ada hal mencurigakan, baik itu datang dari petugas hotel ataupun tamu, itu nanti bisa dicatat, kemudian ditindaklanjuti atau dilaporkan ke pihak yang berwajib. Seperti kalau yang di hotel itu disebut dengan security. Ya, hal-hal yang mencurigakan seperti apa? Seperti ada bahaya kebakaran, kemudian perusahaan, kemudian pencurian, sabotase, dan lain-lain. Itu hal-hal yang mencurigakan yang terjadi di hotel. Bisa diketahui oleh seorang bellman. Nah, itu. Ya, makanya seorang bellman atau bellboy itu harus memiliki keahlian sebagai seorang penamat atau mata-mata. Kemudian, selanjutnya, sebagai seorang konsultan. Penguasaan yang baik terhadap produk-produk hotel oleh seorang bellman akan dapat memberikan saran atau masukan terhadap tamu dalam menikmati fasilitas-fasilitas hotel sesuai yang diinginkan. Nah, penasehat atau konsultan. Saran apa yang harus dibelikan oleh seorang bellboy kepada tamu? Bukan saran tentang bagaimana cara menyelesaikan masalah pribadi daripada tamu. Bukannya. Yaitu saran-saran dalam menikmati fasilitas hotel. Fasilitas apa saja yang bisa dia nikmati di sebuah hotel itu yang diberikan. Paran seperti itu. Bukan personal daripada masalah tamu. Kemudian, sebagai seorang konektor atau penghubung. Bellman juga bisa menjadi seorang konektor. Antara tamu dengan manajemen. Tamu dengan aktivitas luar hotel. Dan juga penghubung antar departemen itu bisa. Oke. Untuk materi hari ini, itu sampai di sini saja dulu. Karena waktunya sudah habis. Sebelum Ibu akhiri, apakah ada dari kalian yang ingin bertanya? Atau ada hal yang kurang dipahami? Bisa ditanyakan. Buk berikan waktu sebentar. Silahkan. Ada hal yang belum dipahami? Silahkan ditanyakan. Saya berikan waktu sebentar. Baiklah, kalau tidak ada yang bertanya. Untuk materi hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Karena waktu sudah habis ya. Kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya. Baiklah, selamat pagi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. 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 Coba Ibu ingatkan kembali Desi Arianti 10 AP4. Terima kasih. Bagaimana Desi? Masih ingat dengan pertemuan sebelumnya? Mengenai apa? Terima kasih. 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 3 dalam kurung 2-nya. Yang ini ya, 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Jadi menjadi 2 pangkat berapa? Menjadi 2 pangkat 6. Ya, ingat sifat bilangan berpangkat. Pangkat dipangkatkan, artinya pangkatnya di apa kan? Ditambahkan. Eh, dikali. Ya, betul. Jadi jadi 2 pangkat 6. Lalu kemudian? Lalu kemudian, kan sudah dapat jadi 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 6 dibagi 8. 2 pangkat 8. Ya, 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 8. Nah, bagaimana akhirnya? Setelah itu, kita 2 pangkat 5 ditambahkan 2 pangkat 6. Pangkatnya dia ditambahkan. Betul. Sifat bilang berpangkat. Jika ada perkalian bilang berpangkat, pangkatnya ditambahkan. Jadi 5 ditambah dengan 6. 5 ditambahkan 6. menjadi? 11. Ya, 2 pangkat. 11. Lalu dibagi dengan? Lalu dibagi menjadi 2 pangkat 8. Ya, berapa hasilnya? Lalu hasilnya mendapat 8, Bu. Dari 2 pangkat 11 dikurang 8 itu hasilnya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ya, pembagian berpangkat artinya pangkatnya diapakan? Dikurangkan. 11 dikurang 8. 2 pangkat? 3 sama dengan 8. 2 pangkat 3 itu artinya? 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3 3 kali. Ya, jadi hasilnya adalah? 8. Bagus. Sudah memahami otak. Teri bilang 2. Oke, silahkan. Oke, silahkan. Boleh di screenshot saja biar tepat ya, Nana ya. Karena waktu kita sangat terbatas. Sudah ya? Saya dulu ganti. Saps ya. Oke, sekarang lanjut. Nah, yang begini soal yang kedua. Silahkan. Siapa yang mau coba? Anak katakan Goldiana AP5. Silahkan. Apakah sebelumnya bisa didengar, Bu? Ya, sudah jelas. Goldiana. Ki pangkat 3 dikali kurung ki pangkat 2 tetap kurung pangkat 5 per ki pangkat 2 dikali ki pangkat 3. Yang pertama, ki pangkat 3 dikali ki pangkat 10. Mengapa pangkat 10? Karena jika pangkat di dalam kurung dikali dengan pangkat di luar kurung itu harusnya dikali. 5 dikali 2 hasilnya adalah ki pangkat 10. Ya, berarti kita selesaikan dulu ki pangkat 2 dipangkatkan 5. Ya, 5 dikali 2 ki pangkat 10. Pangkat dipangkatkan pangkatnya dikali. Lalu? Per ki pangkat 2 dikali ki pangkat 3 jika dikali maka pangkatnya ditambah. Jadinya ki pangkat 5. Bagus. Ki pangkat 5. Kemudian? Setelah itu karena yang diatasnya itu adalah kali maka pangkatnya dijumlahkan yaitu ki pangkat 13 per ki pangkat 5. Menjadi ki pangkat 13 per ki pangkat 5. Ya, karena kalian bilang per pangkat pangkat dijumlahkan. Jadi, ki pangkat 5 per ki pangkat 5. Karena di sini ada pembagian juga maka pangkatnya dikurangkan. Yakni ki pangkat 13 dikurangi ki pangkat 5 maksudnya adalah ki pangkat 8. Ya, bagus. Bagian dengan per pangkat pangkatnya dikurangkan. Ini hasilnya ki pangkat 8. Ya, makasih Gaudiana sedang melihat juga sangat seperti Oktay tadi. Oke, semangat anak-anak ya. Ingat apapun materi pasti bisa dipahami jika kalian mau berusaha. Nah, sekarang pertanyaan Ibu seperti ini. Kita akan screenshot dulu ya. Biar bisa Ibu akut. Ya, tidak. Nah, pertanyaannya jika begini. Ada P pangkat 2 dikali dengan Ki pangkat 3. Nah, bagaimana hasilnya? Ada yang tahu? Silahkan angkat kamu. Silahkan tidak apa-apa salah. namanya juga belajar wajar kalau salah. Ini Madi Oktadwi lagi. 10 P4. Silahkan. Baik, Bu. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Jika salah tidak apa-apa kan, Bu. Tidak apa-apa. Bagus. Yang penting mau berusaha. Menurut saya, jadi hasilnya itu P Ki pangkat 5. P Ki pangkat 5. Oke. Masih ingat dengan sifat bilangan berpangkat? Terima kasih usahanya untuk sifat bilangan berpangkat hanya bisa dioperasikan jika bilangan pokoknya sama. Perhatikan di sini bilangan pokoknya. Di sini P dan di sini Ki. Apakah sama? Tidak. Berbeda. Jadi kalau berbeda bilangan pokoknya tidak bisa dioperasikan. Pangkatnya tidak bisa dijumlahkan. Jadi hasilnya seperti ini saja. Tidak bisa diapa-apakan lagi. yang bisa kita operasikan hanya jika bilangan pokoknya sama. Sama-sama dua seperti tadi. Atau sama-sama Ki seperti tadi. Jika berbeda ada yang satu bilangan pokoknya dua, yang satu tiga tidak bisa dioperasikan. Yang satu P, yang satu Ki tidak bisa dioperasikan. Itu ya paham ya? Oke. Silahkan. Sebelum ada kita lanjutkan bertanya. Silahkan ada yang mau bertanya? Kita lanjutkan ke materi untuk hari ini. Kita akan angkat tangan jika ada yang mau bertanya. Jika tidak, kita lanjutkan ke materi untuk pertemuan yang kedua mengenai bentuk akar. Jadi bentuk akar itu merupakan bilangan bulat yang memiliki pangkat pecahan. Masih ingat dengan pangkat pecahan di materi sebelumnya? Seperti ini. A pangkat M per N. Ini pangkatnya kan berupa pecahan. M per N. Jadi kalau kita ingin menyelesaikan ini, kita bisa ubah ini menjadi bentuk akar. Pangkat pecahan kita bisa ubah menjadi bentuk akar. Menjadi akar dari N A pangkat N. Jadi M-nya letakkan di tengah, N-nya letakkan di luar. Jadi dibaca akar N dari A pangkat M. Atau pengertian lainnya, bentuk akar ini ada dalam kotak yang sebelah kiri. Jadi bilangan bentuk akar adalah akar-akar dari bilangan real positif yang hasilnya merupakan bilangan irasional. Akar dari bilangan positif hasilnya irasional. Seperti apa irasional itu? Bilangan irasional adalah bilangan real yang tidak dapat dinyatakan dan ditulis dalam bentuk P per G. Seperti apa contohnya bilangan irasional? Kita cari tahu nanti ya. Contoh bentuk akar seperti ini. 2 pangkat 5 per 3. Kita bisa ubah menjadi bentuk akar menjadi akar 3 dari 2 pangkat 5. 5-nya ini pembilang letakkan di dalam akar 5 pembilang penyebutnya letakkan di luar itu cara merubah dari bentuk pangkat menjadi bentuk akar. Screenshot saja anak-anak biar cepat ya. Siap kan sudah ada screenshot itu. Oke kita lanjutkan. Kita lanjut ke perbedaan antara yang mana dikatakan bentuk akar yang mana bukan bentuk akar. Sama-sama ada lambang akar anak-anak. Ini simbol akar ini ya. Ini simbol akar. Yang satu dikatakan bentuk akar yang satu dikatakan bukan bentuk akar. Coba ada yang tahu alasannya kenapa yang di atas ini dikatakan bentuk akar yang di bawah dikatakan bukan bentuk akar. ada yang bisa membantu? Silahkan angkat tangan boleh salah. Kita mau coba. Ingat tadi pengertian bentuk akar? Kita ingat pengertian tadi? Yang di kotak kiri di atas. Ini made oktadwi gimana? Bentuk akar itu adalah akar-akar gimana made oktad? silahkan. Baik Bu, jadi penjelasan jadi kenapa yang tadi itu dikatakan bentuk akar itu karena bentuk akar itu adalah bilangan nasional yang real yang tidak dapat dinyatakan atau ditulis dalam bentuk pi akar 9 pi bagi ki kayak itu bagus oktad yang ya makasih oktad gimana? terlokas oke betul seperti oktad katakan tadi akar-akar bentuk akar adalah akar-akar dari bilangan real positif yang hasilnya kita lihat hasilnya disini ada kata hasilnya kan hasilnya merupakan bilangan irasional kita lihat akar 2 akar 5 akar 12 berapa hasilnya coba silahkan kalian kalkulasikan akar 2 berapa hasilnya silahkan boleh ambil kalkulatornya akar 2 berapa hasilnya yang ketemu 1 koma sekian silahkan angkat akar 2 kita angkat tangan 1,14 akar 2 itu 1,4 1,4 1,4 2 terus 1,35 sekian-sekian banyak ini angkanya di belakangnya ya tak terhingga ini jadi hasilnya tak terhingga ini 1,4 1,4 1,3 sekian-sekian nah inilah yang disebut dengan bilangan irasional jika ada hasil dari satu bilangan bukan bentuk akar yang hasilnya adalah seperti ini 1,4 142 dan tak terhingga ya jadi ini disebut dengan bilangan irasional tidak dapat dinyatakan dalam bentuk paper key akar 5 juga seperti itu berapa hasilnya akar 5 coba dicari akar 5 berapa hasilnya ada yang tahu coba akar Tengah oh godiana silahkan sudah bisa didengar bu ya bisa akar 5 itu 2,23 6,07 dan seterusnya itu tidak terhingga sama seperti bilangan akar 2 yang tadi ya berarti hasilnya adalah bilangan bilangan irasional ya betul akar 12 juga seperti itu ya kalau kalian cari tahu akan bentuknya sama seperti itu jadi jika suatu akar yang hasilnya adalah bilangan irasional seperti pengertian tadi itu disebut dengan bentuk akar ya itu ya pengertiannya lalu ada juga yang disebut dengan bentuk akar dikatakan bentuk akar kenapa? padahal ini ada simbol akar di sini coba ada yang tahu alasannya apa yang dikatakan bukan bentuk akar padahal kan sama ada lambang akarnya kardiasi jadi siapa ya tiga orang itu kardiasi dan teman-teman coba angkat tangan lagi sekali kardiasi Tia dan Suhardi silahkan Pak Alasan Bu sebelumnya apakah suara-suara sudah didengar? ya sudah jadi itu bukan bentuk akar karena hasilnya bukan bilangan irasional ya berapa hasilnya? saya bicara ini kardiasi kardiasi ya berapa hasilnya kalau memang bukan bilangan irasional akar 4 2 apakah 2 bilangan irasional? bukan tidak 2 adalah bilangan rasional kan tidak ada koma tidak ada seperti yang tadi lalu akar 2,25 akar 2,25 berapa? 1,5 padahal padahal ada komanya disini tadi kan ada komanya bu dikatakan bilangan irasional sekarang ada komanya juga tapi kenapa dikatakan ini bilangan rasional ada yang punya alasannya? kardiasi mungkin? ada alasannya? padahal sama-sama memiliki koma cuma seperti tadi ya alasannya adalah karena disini 1,5 saja tidak ada ekornya maksudnya seperti tadi kan ada ekornya panjang tidak terhingga ini kan tidak itu bedanya jadi ini sebut dengan bilangan rasional 1,5 rasional akar 9 ya betul 3 ya rasional juga jadi bedanya adalah bentuk akar dikatakan bentuk akar jika hasilnya adalah bilangan irasional dikatakan bukan bentuk akar jika hasilnya adalah bilangan rasional oke sudah kalian memahami yang mana bentuk akar yang mana bukan bentuk akar sekarang kita lanjut sekarang kita cari perbedaannya yang mana bentuk akar yang mana bukan bentuk akar silahkan kardiasi masih mau jawab ini masih angkat tangan soalnya ibu lihat masih mau jawab ya kardiasi ya silahkan apa lagi yang katakan Novia Alip Novia dan Alip silahkan baik bu ya yang suara saya ya terdengar 16 itu akar dari 4 itu jadinya dia rasional kalau 25 akar dari 5 berarti dia rasional kalau 7 kalau 7 kalau 7 dia irasional karena ada berapa hasilnya ya akar 16 hasilnya 4 akar 25 hasilnya 5 akar 7 hasilnya 1,6666 6 2,6 1 1,6 kalau kalau akar 6 dia irasional karena 2,449 sekian betul ini juga irasional jadi yang mana bentuk akar kalau bentuk akar nomor 1 sama nomor 2 gimana pengertiannya tadi akar adalah oh 3 sama 4 hasilnya irasional ingat bentuk akar hasilnya hilangan irasional mana hasilnya hilangan irasional irasional 3 sama 4 ya betul ini adalah bentuk akar akar 7 dan akar 6 disebut dengan bentuk akar lalu yang mana bukan bentuk akar 1 sama 2 ya betul akar 16 itu dan akar 2 bukan bentuk akar bukan bentuk akar karena bisa dicari hasilnya 4 dan 5 ya itu ya perbedaannya ya iya 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 oke sekarang kita lanjutkan ke berikutnya menyerahanakan bentuk akar milangan bentuk akar dapat disinerangkan dengan menggunakan sifat perkalian akar seperti ini seperti ini nah jika ada akar N dari A kali B bisa kita pecah pecah menjadi akar N dari A dikali dengan akar N dari B jadi bentuk perkalian seperti ini A kali B kita bisa pisahkan menjadi akar A kali akar D nah contohnya seperti ini nah akar 125 ini adalah bentuk akar yang masih bisa disederhanakan karena lihat nominalnya kan besar ini ya 125 masih bisa disederhanakan ini aja menyerahkannya kita cari bentuk perkalian yang hasilnya 125 berapa dikali berapa yang hasilnya 125 tetapi syaratnya salah satu angkanya harus bisa dicari hasil akarnya nah contoh seperti ini akar 125 kita rupakan bentuk perkalian menjadi 25 dikali 5 25 dikali 5 kan hasilnya 125 ya lalu kita pecah seperti tadi rumus tadi akar 25 dikali 5 kita pisah menjadi akar 25 dikali dengan akar 5 ya seperti itu akar 25 itu kan bukan bentuk akar masih bisa dicari hasilnya adalah 5 hasilnya adalah 5 lalu akar 5 karena akar 5 itu adalah bentuk akar jadi biarkan saja adalah bentuk akar 5 jadi hasilnya adalah 5 akar 5 seperti itu saya dipahami ya silahkan screenshot saja dulu biar cepat oke kita lanjutkan dengan latihan sama seperti tadi silahkan siapa yang mau mencoba soal yang pertama silahkan ambil orang-orangnya sederhanakan bentuk akar berikut yang pertama akar 20 silahkan angkat tangan ya yang sudah menemukan Mady Okta silahkan baik Bu terima kasih atas waktunya yang pertama saya akan menyederhanakan akar dari 12 yaitu supaya kita dapat hasilnya yang pertama kan akar 12 sama dengan dalam kurung dalam akar 4 dikali 3 karena dapat hasilnya 12 oke 4 dikali 3 boleh lanjut terus habis itu kan akar 4 4 itu bisa dicari akarnya jadi sama dengan akar 4 4 dikali akar 3 ya sama dengan 2 akar 3 terima kasih Bu bagus kenapa kenapa pertanyaan Ibu kenapa tidak gunakan 6 dikali 2 kenapa tidak 6 dikali 2 kan 12 berhasilnya ya karena 4 itu lebih mudah dicari akarnya Bu menurut saya dan juga ya bagus karena akar 6 itu kan tidak bisa dicari hasilnya akar 6 kan bentuk akar tidak bisa dicari bilangan rasionalnya akar 2 juga tidak bisa ya jadi jangan gunakan perkalian 6 kali 2 karena sama-sama tidak bisa dicari hasilnya salah satu sementara kalau 4 dan 3 4 kan masih bisa dicari hasil dari akarnya oke bagus oke sekarang kita lanjut ke soal berikut ya sebenarnya ya 2 akar 3 kita akan mengkat tangan adalah Gordiana sebelumnya apa sudah bisa didengar Bu sudah jelas Gordiana untuk yang akar 18 itu kita menggunakan akar 9 dikali 2 mengapa akar 9 dikali 2 karena 9 bisa dicari akarnya yaitu 3 akar 2 ya kita bisa pisahkan ini menjadi akar 9 dikali akar 2 kenapa tidak 6 kali 3 Gordiana 6 kali 3 karena 6 tidak bisa dicari akarnya Bu ya karena akar 6 itu adalah bentuk akar tidak bisa dicari hasilnya jadi hasilnya akar 9 adalah 3 akar 5 ya bagus Gordiana terima kasih sekarang sekarang lanjut ke akar 27 Naufi ya baik Bu akar dari 27 adalah akar 9 dikali 3 sama dengan akar 9 dikali akar 3 jadinya jadinya 3 akar 3 ya good 3 akar 3 terus Naufi ya 3 akar 3 ya terima kasih Naufi ya baik Bu ya lanjut akar 20 siapa yang katanya KD Angga Santiana silahkan baik Bu sudah mendengarkan suara saya ya terdengar baik jadi hasil dari akar 20 sama dengan akar 4 kali 5 akar 4 dikali 5 ya sama dengan ya akar 4 dikali akar 5 ya sama dengan 2 akar 5 ya good 2 akar 5 ya bagus siapa tadi ya Angga ya ya masih Angga oke kita lanjutkan terakhir disini ada Listia Listia Dini silahkan sebelumnya sudah terdengar suara saya Bu ya terdengar ya saya menggunakan keras dikit Listia saya menggunakan 25 dikali 2 25 dikali 2 akar 25 dikali 2 2 kita gunakan secara cepat ya Listia tanpa harus memisahkan seperti yang diatas tadi kita langsung saja cari hasilnya jadi akar 25 akar dari 25 kan 5 langsung ditulis 2 nya ya 5 ini kan 5 aduh akar 2 ya bagus Listia jadinya adalah 5 oleh kenyata cepat seperti ini karena kalian nantikan ulangan ada timernya ada waktunya oke ada pertanyaan anak-anak sebelum kita lanjut ke soal berikut ke materi berikut maksudnya oke ada tidak angga masih angkat tangan ini gimana semangat ya ini sedangkan screenshot oke nah sekarang kita lanjut setelah menyederhanakan bentuk akar kita lihat ke operasi pada bilangan bentuk akar kita apakan bentuk akar tersebut kita bisa operasikan dalam bentuk penyumlahan dan pengurangan untuk penyumlahan mudah saja anak-anak syaratnya dua buah bentuk akar bisa dijumlahkan jika memiliki bentuk akar yang sama seperti ini akar C dan akar C harus homogen sama seperti bilangan berpangkat ya disini kalau bilangan berpangkat bilangan pokoknya yang harus homogen kalau pada bentuk akar yang harus homogen adalah bentuk akarnya ini memiliki sama-sama akar C jangan kita jumlahkan yang mana kita jumlahkan jangan bentuk akarnya dijumlahkan bilangan pokoknya yang di belakang ini di belakang A dan B yang di belakang A dan B yang menjadi A ditambah B akar C akarnya tinggal disalin lalu untuk pengurangan sama karena sudah sama bentuk akarnya kalau sama akar C tinggal kita kurangi saja A dikurang B ini dikurangi ya A dikurang B akar C sekarang kita coba contoh soal 2 akar 5 ditambah 4 akar 5 sudah homogen kan sama-sama miliki akar 5 jangan kita jumlahkan saja 2 2 nya ya yang pokoknya ditambah dengan 4 jadi 6 akar 5 mudah ya lanjut pengurangan juga sama masalah miliki akar 5 kita kurangi 2 dikurangi 4 hasilnya adalah min 2 akar 5 oke nah ini adalah soal kombinasi antara menjelanakan bentuk akar dengan penjumlahan serta pengurangan coba Ibu ini ya jabarkan ini mungkin kalau kalian lihat ini masih bingung ya terjabarkan akar 75 berapa hasilnya akar 75 itu adalah ini ya akar 75 akar 25 dikali 3 ya kan 25 dikali 3 kan 75 ya nah kita pecah akar 25 itu adalah 5 akar 3 nya disalin ya jadi ini akar 75 hasilnya adalah 5 akar 3 ditambah dengan 2 akar 12 ini disini yang diatas 2 akar 2 akar 12 ini yang kita pecah jaranakan 12 menjadi 4 dikali 3 jadi 2 dikali dikali ya 2 dikali akar 4 akar 4 kan 2 tapi 2 dikali 2 global 2 nya akar 7 nah gitu lalu dikurangi akar 27 akar 27 akar 27 itu adalah akar yang diilang dikali 3 ini 2 akar 9 kan 3 3 akar 3 ya buka ke bawah dikali ke bawah aja tapi ini masih ada yang belum selesai ya 2 kali 2 nya adalah 4 akar 3 disespaikan lebih dahulu baru dikurang 3 akar 3 apakah sudah homogen ini semuanya sudah homogen belum sudah ya sama-sama memiliki akar 3 5 akar 3 ditambah 4 akar 3 dikurang 3 akar 3 sama-sama memiliki akar 3 sehingga kita operasikan silahkan bulat 5 ditambah 4 dikurang 3 akar 3 ya ya berapa hasilnya? 5 tambah 4 9 bulan kurang 3 6 ya berarti hasilnya adalah 6 6 ya selesai gimana mudah kan? ada pertanyaan dulu kok yang bilang mudah sudah persepsi sudah mudah mudah ya pasti akan mudah dari awal sudah bilang sulit 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 ya pasti akan sulit ya positif mudah mudah orang kan pasti akan dikasih jalan ada pertanyaan? silahkan langkah tangan silahkan 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 kita lanjut ke soal materi berikutnya mengenai latihan dulu ya anak-anak ya oke latihan dulu mengenai penyumbuhan dan kekurangan siap-siap ini yuk orang-orang jangan dengar silahkan mengebut silahkan tulis orang-orang yang soal yang pertama silahkan angkat tangannya yang sudah menunjukkan oke anak-anak sekarang waktu kita sudah habis mohon maaf ya nanti kita sangat terbatas jadi aku minta kalian screenshot aja dulu ya soalnya ya silahkan screenshot aja dulu Pak Ariase sudah akan memulai pelajaran di sesi berikutnya screenshot ini ya soalnya oke makasih dah ya oke kita lanjut ya oke ya silahkan nanti kalian cari hasilnya ya jika ada yang belum ketemu hasilnya dan dipahami silahkan chat ibu lalu boleh ini pertalian bentuk akad ya ini materi ya boleh screenshot silahkan ini sudah oke ini contoh soalnya silahkan screenshot oke nah ini pembagian ya nah ini contoh soalnya ini contoh soalnya nah ini latihan untuk perkalian dan pembagian saya akan screenshot ya coba dikerjakan dulu kestika bersama dengan teman-temannya tapi secara online ya tidak boleh bertemu lagi jika ada yang tidak terjawab jika ada yang tidak terjawab saya akan tanyakan kepada ibu ini nah jadi pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai merasional terlibat kejahatan untuk akal seperti ini ya materi berikutnya oke terima kasih ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Di sini ada logika dan algoritma. Ada kompetensi dasarnya dan indikator. Di sini ngerakan logika dan algoritma komputer. Jika Anda bingung, Pak, mau menjelaskan tentang konsep daripada logika. Logika adalah istilah yang dibutuhkan di kata logis yang berasal dari kata benar, yang di dalam logos. Yang berarti sesuatu yang diutarakan atau dipertimbangkan dengan akal dan pikiran. Itu logika. Dengan demikian, dapat dikatakan adalah logika. Itu adalah sebuah pemikiran, akal atau pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dengan bahasa. Itu dari pengertian daripada logika. Ada banyak istilahnya dari konsep-konsep logika. Istilahnya dari istilahnya dari logika itu ada yang bilang juga ilmu pengetahuan dan keterampilan berpikir lurus. Itu daripada logika. Ilmu pengetahuan dan keterampilan berpikir lurus. Ilmu pengetahuan banyak juga yang memperkimbangkan apa itu logika. Oke. Oke, sampai di sini ada yang istilahnya mau cering atau apa tentang logika, ayo silahkan, kita step by step, pelan-pelan, sebelum kita ke arahnya ke menyusun klucar. Ayo silahkan, ada ide. Ayo dia, bisa dia. Bisa mau? Apa itu logika? Menurutmu. Ayo, yang bisa silahkan, bisa angkat tangan definisi daripada logika. Kan banyak pemikiran, akal-akal, silahkan untuk logikanya, silahkan. Ayo, yang mau ada pemikiran, kita istilah sharing apa menurutmu logika. Kalau menurut Pak, logika itu adalah suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Itu logika menurut Pak ya. Silahkan dari konsep logika. Ayo, silahkan. Ada yang ingin menambahkan, silahkan. Ayo. Ayo, ada yang pernah mau kasih contoh apa itu logika. Sebelum Pak lanjutkan. Denik, ayo denik. Denik. Mediana, Mediana. Ayo, silahkan. Dengan tahu siapa logikanya. Menurutmu apa? Bisa dulu suaranya belum ya. Bisa dulu suaranya belum ya. Siapa yang mau menambahkan tentang logika atau menjelaskan konsep daripada logika itu menurutmu apa? Ayo, siapa bisa angkat tangan bisa. Ayo, kita diskusi. Dek Windy. Dek Windy. Dek Windy itu bergad. Dek Windy. Silahkan. Di sini kan ada banyak ilmuwan-ilmuwan. Isilah Aristo, Teles, William, Alshon. Semuanya punya definisi daripada logika. Ayo, sebelum kita lanjutkan ke plocat atau dalam kehidupan sederhana. Ayo, siapa? Masak dari 196, tidak ada. Ayo. Siapa? Santi, ya. Santi dan Sinti. Ada yang mau di... Apa menurutmu itu plocat? Logika. Logika ya, sebelum kita ke plocat dan contoh sederhananya. Ya, begitu Pak lanjut. Kalau enggak ada yang... Menurut Aristoteles, logika adalah ajaran tentang berpikir secara ilmiah, membicarakan bentuk pikiran itu sendiri, dan hukum-hukum yang menguasai pikiran. Itu menurut Aristo Teles, ya. Itu menurut Aristo Teles, ya. Oke. Ayo, silahkan sebelum Pak lanjutkan ke menyusun plocat, contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, silahkan. Duita, menurutmu apa, Duita? Apa itu konsep logika? Ayo, siapa yang ini? Silahkan angkat tangan. Logika itu ada selalu proses pemikiran. Dan dijabarkan... Silahkan... Silahkan... Ada yang mau yang memberi ide atau apa dalam konsep logika dalam pemikiranmu, dalam proses belajar-bengajar pun juga ada. Kalau menurut Pak, ini konsep daripada logika adalah dalam kehidupan sederhana. Sekarang contohnya, ya. Kumpama sekarang dalam kamu proses belajar-bengajar. Kamu kan uja pemikiran pas waktu ini dalam Zoom ini. Zoom meeting ini. Kamu dalam sebelum itu kan kamu mempersiapkan dirimu mungkin mempersiapkan PowerPoint, buku, HP yang koneksi dengan internet. Itu silahkan konsep. Itu silahkan konsep. Habis itu kamu terapkan dan kamu ikuti ide-idimu. Itu dalam konsep logika. Nah yuk, siapa lagi yang punya contoh sederhana sekarang ini dalam penyusuran menyusun klocak sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, silahkan. Yuk, silahkan. Siapa? Angkat tangan bisa. Duit asli ini. Duit asli ini. Ayo. Silahkan, siapa? Sudiah Laksmi, gimana? Punya ide dalam kehidupan sehari-hari. Contoh logikamu dalam kehidupan sehari-hari. Sri Astini, gimana? Oke. Siapa ini sekarang? Ada pemikirannya lagi? Yang sering. Ayo, silahkan. Siapa lagi? Bisa? Kita diskusi ya. Menurutmu logika dan konsepnya dalam contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang mana? Silahkan. Dewu Ayu Oktafiari, silahkan. Apa menurutmu daripada konsep logika? Yang dalam kehidupan sehari-hari ya, yang sederhana saja. Ya, kulang gelas ya, Pak. Waibu coloca soupan alam. Asi., selamat menikmati! Kamu. Anak. Oke, selanjutnya. Sekarang Triana Ratih, apa itu konsep logika dalam hidupan sehari-hari yang sederhana saja? Oke, selanjutnya. Oke, siapa yang ingin menambahkan? Silahkan. Oke, selanjutnya. Oke. Untuk partisipan. Suara saya sudah kedengaran, Pak? Gimana? Sudah kedengaran, suara saya? Sudah, yuk saya lanjut. Silahkan. Untuk konsep logikanya daripada contoh kehidupan sehari-hari yang sederhana. Menurut saya, contoh logika untuk kehidupan sehari-hari itu membantu manusia berpikir cermat, objektif, dan astrak. Oke, yang lain silahkan. Sekarang si coba Swardika. Silahkan as ini ya. Swardika. Apa itu konsep logika dalam kehidupan sehari-hari yang sederhana saja? Swardika. Kok sudah kedengaran ya? Akses di mulia. Yuk. Ya, Swardika. Bisa, silahkan. Sudah kedengaran. Sudah kedengaran, suara saya, Pak? Sudah kedengaran. Maksudnya, orang dalam menyelesaikan masalah. Ya. Dengan cara berpikir secara logis. Umpamanya, contoh dalam kehidupan sehari-hari yang sederhana saja. Membantu menyelesaikan masalah. Contohnya, kan banyak menjaga masalah. Dalam kehidupanmu sehari-hari, umpamanya. Menyelesaikan masalah. Oke. Sekarang, lagi satu aja ya. Dwiq Astriani. Baik, Pak. Apakah suara saya sudah kedengaran? Sudah kedengaran. Baik, Pak. Menurut saya, logika dapat diartikan ilmu yang mengajarkan cara berpikir untuk melakukan kegiatan atau tujuan tertentu. Iya. Contohnya, dalam kehidupan sederhana. Dalam kehidupan sehari-hari yang sederhana saja. Berpikir secara sistematis. Oke. Lagi. Dalam pelaksanaannya, silahnya dalam pelaksanaannya. Itu kan ada silahnya menyusun, kayak menyusun klojat. Kamu kan berpikir. Umpama kamu mau sekarang mau sekolah. Itu kan konsep logikanya. Kamu harus mempersiapkan pakaian, cepatuh. Apapun itu, biar sampai nanti di sekolah tujuannya. Nah, itulah konsep logikanya. Dalam menyusun pelocat nanti. Oke. Ada yang ditanyakan? Konsep logika dulu. Kalau sudah, Pak anggap dulu sampai di sini selesai. Biar tidak bingung juga. Nanti kita pertemuan, akan kita bahas lagi. Selamat pagi. Om Santi, Santi, Santi Om. Selamat pagi. 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 Terima pagi. pagi berikutnya. Silahkan. Silahkan. pagi berikutnya. Silahkan pagi berikutnya. Selamat pagi. pagi berikutnya. 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 Bahan, kegunaan, wujud, teknis, bahan, kegunaan, wujud itu saja, Pak. Itu saja. Baik, Pak. Jadi hari ini kita akan lanjut-lanjut. Akan kita tambahkan lagi. Nah, jadi dalam penilaian sebuah karya seni, tentunya kita perlu mengetahui yang namanya aspek-aspek penilaian dalam mengapresiasi tertentu saja. Jadi sehingga nanti dalam mengapresiasinya, kita bisa memberikan apresiasi kritis. Artinya penuh dengan tanggung jawab. Ketika kita mengapresiasinya tidak bagus atau kurang baik, kurang menarik, kita harus bisa memberikan komentar atau argumen yang bagus juga. Jangan sampai orang tersebut merasa tersinggung. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang aspek penilaiannya, yang mana terkait dengan gagasan atau ide, kemudian teknisnya, teknik, kemudian ada bahan, kegunaan. Nah, kita akan lanjut sekarang. Baik. Nah, kita akan lanjut. jadi kita lanjut ke wujud sekarang ya jadi terkait dengan pengapresiasi ya Bagaimana langkah-langkah kita mengapresiasi kita lanjut ke wujud jadi secara logika nah ya ketika kita menilai sebuah karya seni yang paling gampang kita apresiasinya itu dari dari wujudnya itu sendiri wujud dari karya seni sendiri karena kita langsung melihat karya tersebut nah tentunya bagaimana langkah-langkahnya apa yang harus kita pakai acuan untuk mengapresiasinya nah disini kita bisa lihat dari prinsip-prinsip komposisi ya ini adalah salah satu dari prinsip-prinsip seni rupa nah ya ada juga nanti terkait dengan selain prinsip-prinsip ini ada juga faktor-faktor lain pendukung yang dipergunakan untuk mengapresiasi sebuah wujud atau bentuk dari sebuah karya seni nah prinsip-prinsipnya ini itu antara lain yang pertama itu ada proporsi ya ada proporsi-proporsi itu adalah perbandingan ukuran ketika kamu berkarya menciptakan sebuah objeknya ya jadi itu perbandingan ukurannya antara objek kemudian dengan media harus disesuaikan proporsinya perbandingan ukurannya jangan buku gambarnya misalnya A3 kamu buat hanya satu senti atau dua senti objeknya sehingga nanti proporsinya tidak akan bagus tidak akan seimbang ya kemudian tidak menarik juga jadinya nah begitu juga sebaliknya buku gambarnya A3 kamu buat penuh itu juga proporsinya tidak bagus nah selanjutnya kita lihat dari segi keseimbangnya belengnya ya seimbang dalam sebuah karya seni itu nah hindari membuat karya berat sebelah artinya bagian yang sebelah kiri itu full berisi yang namanya objek kanannya kosong itu yang namanya tidak balance nah bagaimana caranya sebuah supaya karya kita seimbang nah kita bisa tambahkan dengan betuk-betuk yang lain di sebelah kanan jadi seperti itu nah ketika kita membuat sebuah karya seni ya untuk membuat supaya balance ya seimbang nah kalau kamu ingat lagi ke belakang mungkin waktu SD ya SD TK ketika disuruh buat sebuah pemandangan ya pemandangan dan alam yang kita buat apa pertama kali pasti gunung gunungnya ada dua ya otomatisnya ada dua itu secara tidak langsung kamu sudah belajar yang namanya keseimbangan balance dan taruhnya pun pasti di tengah-tengah jadi seperti itu ya sehingga dia balance jadinya seimbang kanan kirinya sama kalau sebelah kirinya ada pohon pohon sebelah kanannya ada pohon juga itu akan menyebabkan keseimbangan ya dalam sebuah karya nah bisa juga di siasati dengan warna permainan warna jadi seperti itu kemudian ada irama atau ritmo yang ini irama atau ritmo ini adalah pengulangan-pengulangan bentuk ya sehingga kelihatan lebih menarik lagi kalau datar kalau objeknya monotone itu tidak akan bagus nah sehingga harus ada ritmonya atau ada iramanya ya jadi irama itu adalah pengulangan-pengulangan dari bentuk sendiri kemudian lanjut ke kontras nah di kontras disini nah itu adalah menciptakan sebuah pusat perhatian lain daripada yang lain itu kontras ya nah contoh kecilnya kalau kita logikakan ketika kamu dalam suatu ruangan nah teman-teman yang lain menggunakan jas kamu sendiri nggak menggunakan jas itu namanya kontras nah kontras tersebut akan menghasilkan yang namanya klimax ya klimax ini adalah pusat dari perhatian pusat perhatian atau bahasanya center of interest ya center of interest kemudian ada kesatuan nah dari prinsip-prinsip yang tadi nah ya ada proporsi keseimbangan kemudian ada irama kontras klimax dan sebagainya itu nah kalau itu udah bagus jadi akan menghasilkan suatu kesatuan yang unity atau disering disebut dengan harmoni indah kita lihat indah kita pandang jadi itulah prinsip-prinsip yang menjadi ukuran untuk menilai area seminar tentunya dalam sisi di wujudnya saja ya itu yang paling gampang kita menilai dari wujudnya oke nah kemudian di samping yang tadi nak bisa juga kita menilai dari warnanya ya dari pewarnaannya menyesuaikan nah yang paling gampang kita menilai adalah sebuah karya seni yang beraliran realis ya sesuai dengan kenyataan nah dalam kenyataan misalnya daun itu warnanya hijau nah tiba-tiba dia penggambarannya warnanya merah nah berarti itu udah keluar dari jalur yang ditamakan realis real jadi seperti itu salah satu contoh simpelnya oke lanjut lagi kemudian gaya seorang yang mempunyai watak yang keras akan terjamin karya-karya yang keras nah maksudnya dalam hal ini nak ya ketika memiliki karakter-karakter yang lembut nah cenderungnya nanti gaya atau corak yang dia pilih pasti cenderung ke aliran nanti ya itu ada aliran dalam karya seni rupanya ya nah tentunya kamu udah dapat juga waktu SNP ada aliran-aliran seni rupanya ini lukisnya nah jadi seseorang yang mempunyai watak yang keras cenderung dia akan memilih aliran yang mungkin ke ekspresionis larinya ya mungkin larinya juga ke abstrak karena dia gak senang di tingkat nah jadi itu jadi senangnya dia bebas mencurahkan isi perasaannya kalau dalam sebuah keras ini bedanya dengan seseorang yang memiliki karakter atau watak yang lembut cenderungnya dia ataupun nyabar pasti dia akan memilih aliran yang realis ya realis itu adalah real karena dia harus sabar dalam proses pengerjaannya jadi seperti itu nah jadi gaya ini nak nah itu akan menghasilkan sebuah yang namanya aliran-aliran seni khususnya disini nah dari sisi sini kita juga bisa menilainya nah kemudian lanjut nah ini yang pak sampaikan tadi terkait dengan aliran-aliran seni rupanya nah kalau kita berbicara tentang aliran-aliran ini nah itu banyak sekali jenis aliran-aliran yang ada sekarang ya seiring dengan perkembangan yang begitu pesat ya jadi yang pertama itu ada aliran yang namanya naturalisme ya natural nah biasanya dalam naturalisme ini itu penggambaran atau objeknya sering yang diangkat itu tentang alam ya tentang alam jadi penggambaran lukisannya itu yang berdasarkan ide gagasannya itu adalah dari alam gitu tentang pemandangan gitu keberincingan nah itu terkait dengan natural kemudian ada aliran yang namanya realisme nah seperti apa yang pak sampaikan tadi realis ya jadi itu objeknya ataupun karya seninya nah cenderung nanti menyesuaikan dengan kehidupan realita yang ada di dalam masyarakat realisme kemudian lanjut lagi ada abstrak ya nah abstrak ya mungkin ini gak asing lagi ya cenderung kalau kita menilai abstrak itu sendiri ya akhirnya sekedar coret-coret tidak seperti itu nah jadi kalau kita menilai hanya berupa wujud fisiknya saja ya jadi abstrak itu mungkin buang-buang cat aja buang-buang warna aja kan gitu jadinya namun dibalik itu semua nah proses pengerjaannya termasuk juga maknanya yang terkandung di dalamnya itu juga sangat bagus sekali nah itu mencerminkan curahan hati dari si seniman itu sendiri nah itu terkait dengan abstrak nah walaupun penggambarnya bentuk akhirnya wujudnya itu berupa coret-coret ya kemudian permainan warna nah dari sisi warna itu sendiri itu memiliki yang namanya karakter-karakter misalnya kalau warna merah warna merah itu dilambangkan dengan keberanian misalnya nah dikaitkan ke sana kalau biru mungkin nah kesujukan ataupun laut kayak gitu nah itu tergantung dari si senimannya sendiri ya terkala dia berargumentasi terhadap atau mempertanggungjawabkan karyanya itu sendiri kemudian yang berikutnya ada kubisme ya haliran seni yaitu ada kubisme di mana kubisme ini nah itu bentuk-bentuk dari karyanya ada bentuk yang sengaja ya sengaja dibentuk dengan bentuk-bentuk kayak bentuk segi 3 bentuk segi 4 ya persegi kayak gitu ya jadi itu terkait dengan kubismonya ya dari ketika kamu misalnya contoh ya ketika kamu membuat sebuah objek binatang ya misalnya kucing nah kamu buat seket dulu kucing tersebut nah kemudian nanti dipecah dia ada bentuknya segi 3 ada bentuknya segi 4 ada persegi dan seterusnya ada lingkaran nah itu yang dinamakan kubisme kemudian ada juga ekspresionisme ya yang kelima ekspresionisme ini itu karya-karyanya atau contoh karyanya ekspresinya dia berupa kesan-kesan ya kesan-kesan jadi karakter dari objek masih tetap ada misalnya ada orang berlari gitu ya ada orang berlari kemudian hanya berupa kesan ya kelihatan objek atau bentuknya manusia lari cuma tidak detail itu ekspresionisme kemudian ada surrealisme ya yang keenam itu ada surrealisme dimana surrealisme ini surrealis biasanya penggambarannya nah kalau kita lihat dalam wujud fisik sebuah karya seni itu aneh-aneh biasanya kadang-kadang ada jam meleleh kayak gitu ada orang membuat misalnya kepala manusia kemudian otaknya digamarkan dengan mesin kayak gitu itu namanya surrealisme nah penggambaran ini sering dijumpai dalam-dalam mimpi ya ketika kamu bermimpi tentang sesuatu yaitu kamu turahkan ke kanvas nah misalnya seperti tadi ada burung berkepala naga pokoknya yang aneh-aneh lah ya ada jam dinding meleleh nah seperti itu nah nanti lebih lanjutnya lebih jelasnya bisa di cari lagi contoh-contoh yang lain di google ya kemudian ada juga yang lain nah itu terkait dengan pointillis ya pointillisme ya jadi pointillis itu adalah sebuah karya seni ya karya seni lupa juga dimana dia menggunakan teknik titik-titik gitu pointillisme ya itu teknik titik-titik jadi dengan menggunakan titik-titik dia rangkai sehingga menjadilah sebuah karya nah berbentuk ya seperti itu dan masih banyak lagi nah aliran-aliran seni lupa yang lainnya silahkan nanti dikembangkan lagi lanjut lagi ya tentang kreativitas kreativitas yang bersangkutan dengan karya seni di basis dalam menggunakan media bahan alat dan ya nah dalam kita menilai sebuah karya seni nah tentunya kita juga menilai terkait dengan kreativitasnya dia apakah karyanya tersebut udah pernah ada apakah teknik yang dia pergunakan udah biasa nah itu yang kita harus bisa memberikan penilaian nah ketika kreativitasnya itu luar biasa ya mungkin lain daripada yang lain ya kemudian dia membentuk bentuk-bentuk baru ya sehingga dia ataupun bisa dia mengadopsi karya yang sudah ada dikembangkan lagi nah itu nilainya baru ada nilai plusnya tapi kalau memang yang seperti biasa normal ya nah jadi itu penilaian juga standar jadi disini kita dituntut untuk kreativitas yang tinggi yang menggunakan media baik medianya itu nah ada media dua dimensi ada tiga dimensi juga nanti hasilnya kemudian ada bahannya alatnya dan teknik yang tentunya tekniknya ini yang paling penting ya salah menggunakan teknik ya walaupun bahannya bagus alatnya bagus yang kau menggunakan teknik nggak bisa ya percuma juga hasilnya pun juga tidak akan bagus nah jadi itu nah intinya dalam kreativitas ini nah seorang seniman harus bisa memberikan atau menghasilkan sebuah karya-karya baru ya yang lain tentunya yang lain daripada yang lain harus bisa menghasilkan master piece-master piece yang baru lain daripada yang lain nah itu akan menjadikan sebuah ciri khas ya dari kreativitas ini yang kamu olah dengan teknik alat bentuk dan sebagainya itu akan menghasilkan sebuah ciri khas bagi kamu sendiri nah misalnya ketika kamu cari lukisan panggoth gitu misalnya dia akan ada ciri khas khususnya ketika kamu misalnya cari lukisan Leonardo da Vinci nah pasti yang keluar apa lukisan Mona Lisa ya dari segi karyanya Mona Lisa tersebut ciri khasnya apa sebenarnya sesimpulnya nah contoh kecil kalau kita logikakan supaya kamu mudah pahami ketika kamu punya temen ya punya temen dah itu punya motor teman kamu ya nah kemudian motornya itu di permak ya khusus nah baru denger suaranya aja kamu udah oh si A datang dia oh ini si B oh ini si C gitu dari situ aja udah tahu berarti itu dah ciri khasnya dia gitu kalau kita bawa ke seorang seniman nah mungkin dari segi warnanya mungkin dari segi bentuknya kiri khasnya gitu ya oke nah ini juga faktor tempat juga harus disesuaikan ya jadi faktor tempat juga harus disesuaikan jangan sampai nanti tempatnya kecil lukisannya besar tempatnya besar lukisannya kecil ataupun berupa patung ataupun karya-karya yang lainnya jadi seperti itu harus disesuaikan dengan tempat ya jadi seperti itu oke kemudian lanjut lagi setelah tempat itu ada selera nah jadi ketika kita membuat sebuah karya seni si seniman itu sendiri membuat karya seni harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan ya maksudnya disini dalam selera ini harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan di tempat kita akan menjual karya tersebut atau mencari sebuah apresiasi di tempat tersebut nah ketika di masyarakat atau di tempat tersebut beragama Hindu cenderung kita membuat karyanya yang berkaitan dengan agama Hindu tentunya masyarakat yang disana pasti menilai positif jadinya gitu ya bahkan lukisan kita mungkin akan laris tepat laku nah jadi kita harus menguasai tren yang ada di masyarakat yang ada di pasaran harus kita kuasai itu ya tidak lepas dengan yang tadi ya ada identif khasnya kita ya atau ciri khasnya kita baik itu tekniknya pengolahan warna bentuk jantai ini itu terkait dengan selera oke karena waktu juga anaknya tingkat sekali nah sebelum pak akhiri pak ingin satu yang jawab komang tatik silahkan komang tatik kudu setia Dewi silahkan kudu kudu setia Dewi please diambil dulu kudu ini anak kemar senia senia silahkan please amin siapa ya pak oke nah dari pemaparan pak yang tadi yang pertama ada pertanyaan dulu tidak ada pak tidak ada pertanyaan baik kalau tidak ada pak yang bertanyaan nah menurut kamu apa sih itu aliran realis aliran realis menurut saya aliran realis merupakan aliran yang sesuai sesuai fakta sesuai sesuai fakta sesuai fakta mungkin silahkan temennya yang di sebelah senia panza ya panza silahkan mungkin mau menama realisme menurut saya adalah aliran yang nyata atau sesungguhnya terjadi aliran yang nyata sesungguhnya terjadi baik pak aliran realisme real jadi penggambaran obyeknya itu sesuai dengan yang ada bentuk-bentuk sesuai dengan yang ada di lingkungan kita real realis jadi seperti itu kalau buat wajah manusia ya percis sama orangnya gitu warnanya warna rambutnya semuanya percis itu yang ditamakan realis oke terima kasih lanjut ke devira devira mahayani devira mahayani silahkan astur amir sudah halo halo oke devira ya ya pak oke tadi pak udah menjelaskan terkait dengan prinsip-prinsipnya nah ya prinsip-prinsip ini rupa kira-kira apa saja prinsip-prinsipnya kira-kira kalau dilihat lenspainnya kira-kira ini atau kesempatan ini hanya prinsip biasanya ada ya kita bisa melihat baris yang memperlihatkan panjang pendeknya oke pas oke ya pak lanjut lagi kalau gitu lagi satu orang aja Listia Dewi Listia Dewi Listia Dewi Listia Dewi silahkan ya maaf pak bisa di katakan lagi sekali iya Listia kurang keras suaranya belum kedengeran suaranya kurang keras apa pak setelah ini oke kalau gitu nah ya nah jadi silahkan dibaca-baca lagi apa yang pak sampaikan tadi pak jelaskan tadi silahkan baca-baca lagi satu tanya mudah-mudahan apa yang pak berikan terkait dengan apresiasi nah itu bermanfaat buat kamu ke depan juga ketika menilai ini apresiasi ini tidak hanya kamu pergunakan dalam mengapresiasi sebuah karya seni kadang-kadang di masyarakat kita ketika kita mau menilai seseorang silahkan ya pergunakan apresiasi yang bagus supaya nah orang tersebut tidak merasa terpinggung nah itu tentang apresiasi nah ya silahkan bisa dikembangkan tidak hanya untuk sebuah karya seni menilai memberikan penghargaan kita juga bisa mengapresiasi seseorang tentunya dengan apresiasi yang kritis yang bisa kita tanggung jawabkan ya baik nah ya untuk hari ini berhubung waktunya durasi waktunya sangat tingkat sekali nah jadi Pak Ahiri ya nanti ketika ada pertanyaan atau yang mungkin kurang dipahami silahkan bisa lewat chat ya untuk hari ini Pak Ahiri dengan Santi Om Santi 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 Om terima kasih Terima kasih.